Intro 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 Itu juga kita Dalam membantu calon-calon Barisan nasional di Pinampang ini Dengan majoriti yang Cukup memuaskan Ada pernah When I was Kita menang with the highest majoriti In the state So, kalau kira Kawasan saya Dimana Pemundi dia 40% Menang muslim 40% Chinese And only less than 10% 8% And yet Kita boleh menang Kalau kawasan ini di kawasan KL Memang kira Tidak boleh Nanti kerana Kayak kelasan orang-orang Kediem dalam Usno dulu Memang Kediem dalam Usno ini Kira This are the I could say That inilah orang Betul-betul Perubian Because Orang-orang Kediem dalam Usno ini Mereka masuk ke Usno Dia dalam pembangkang Bila sudah menjadi Pemerintah Tentu sekali Orang-orang ini Sudah Sudah begitu lama Dalam Dalam perjuangan mereka Tidak mudah untuk Mereka Pembangkang untuk Tarik-tarik Saya rasa Tidak mudah Yang pun Anwar Ibrahim Banyak Kali datang ke Pinampang Termasuklah Jinta Limpi siang datang Saya tahu Anwar Ibrahim ini Tidak akan dapat Segunan orang-orang Islam Di Sabah So sekarang Dibicara Untuk Untuk kasih keliru Orang-orang Kediem ini Dalam Balisan ini Dan juga Orang Cina Inilah Mereka punya Strategi Supaya Mereka punya Ucapan baru-baru ini Mengatakan bahwa Kalau kita boleh menang Separuh kursi di Sabah Dan Sarawak Mereka akan dapat Putrajaya Inilah cara-cara Mereka Pekin Janji Yang bukan-bukan Termasuk 20% 20% Yang mengatakan UMNO Sabah Sudah kita ada bincang Kita akan minta Petronas Mana yang sesuai lah In a diplomatic way Not in a controversial way That is not good for Sabah In general lah Because Mungkin Boleh review lah Apa yang Sabah berpulauan We are Fuck off Dari infrastruktur Kerana Banyak lagi jalan raya Di Sabah Belum di Betena Banyak juga Tempat yang belum ada Electricity Hardwater So Kerajaan Negeri Dan Pusat Memang ada Ada idea lah Mau bikin So it will take some time So we have to give them time I know Yang Amat Bawah Datuk Najib Is a very strong leader Very strong character Well liked by the people And Although Bukan seperti me I'm not muslim But Datuk Najib Is a very good friend And a very good listener And I really like him Although We have different Religion But We have very good friends And He even come to Menembang For Christmas open house I'm not a wifey Or a wifey So that he comes And he mingled with the people And the people of Sabah And Malaysia We like him He do work about I think these are The points That very strong points For Najib Because Anwar Don't need me For me to say He got so many Problems So I don't have to emphasize On the problem But I think all of us know But Yang Amat Bawah Najib There's There's no Weakness in him I don't find Weakness When he spoke About The moderate Islam moderate And It's not about It's not about Islam and Christianity It's about The moderate To take over From The Orang So this is a very strong point In which I think the Christian community All over the world Will like it This is What we want The world to be In a personal way To fight Among us To clear Religion Because religion Is a different body Entirely from politics But Membakar ni dia pakai Religion Dia pakai Culture lah Campur rajuk Kasih Kadu orang Ini memang tidak baik If you want to win the words of the people You have to show what you can deliver And Parishan has delivered A lot Latest Is Giving 100 To every student Tidakira Ademisin Kapaya And Latest One Is BRIM 500 Maaf Itu pun Kita sudah jelas Tapi I think I think Dato Najib Has studied Ini That is why Raya didulukan Raya didulukan Raya didulukan Raya didulukan Raya didulukan Bila Yang maaf Umat Latestu Najib Introduce this one Anwar said Dimana Mau cari duit Bila 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 kita deliver Dia berjanji lagi dengan Banyak-banyak janji yang Mungkin tidak boleh ditunaikan Kalau Anwar pun tentu hebat Dulu pernah ada janji Timbalan Perdana Menteri Menteri Kewangan Tapi Musim itu Siapapun Tidak maju juga Tidak apa-apa macam Sekarang dia boleh jadi presiden Tidak boleh kasih maju Tidak 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 Banyak kali tukar Tukar, tukar, tukar Rasul ini sudah salah pilih Ada saja pilihan Kenapa pilih ditukar Serta mata tidak Bukan orang sakit atau cacat Kenapa ditukar Rasul ini pilihan itu tidak tepat It's not good in judgment He can change leaders Just like that So if he can change leaders He make promise He can not fulfill his promise These are the characters You have to look When you complain Nasib Nasib When he say something He will defend it And he listens That is the two things different And Amno Sabah Ada kelebihan sikit Kita ada nikit Amno Kurang Kelasadu sun mulut Dalam Amno Dimana Memang banyak Modern 120.000 Amno members Akhidim members And I want to stress Ini akhidim members Ini akhidim members Ini akhidim members Ini akhidim Ini akhidim But we Kuat menyukung Amno So kenapa pula Di Semenanjung Orang Islam Tidak menyukung Amno Saya merayulah Kepada Penghuni-penghuni Di Kelantan Di mana-mana Harus Menyukung Amno Saya sudah Masuk Amno Saya tidak akan Tukar pati saya Saya akan Amno Saya akan Bantu Yang Maboh Mandat Datuk Najib Biarpun Kita berbeza Bukan Dan bangsa Di dalam Political energy We are the same Saya berdepan-depan Bawa Orang-orang Melayu harus Sukung penuh Yang Maboh Mandat Najib Dialah Pejuang Orang Melayu Dia juga Pejuang Orang Non-Muslim Dia juga Pejuang Untuk Malaysia He is the right leader For Malaysia Now We need a leader Like him Who understand The problem Of the people That is why Di Peslogan Satu Malaysia Raya dilukan Kecepaian Ditemakan Has to be Has to be Fulfilled So the voters Must give him Press mandate To that majority To govern Malaysia Saya rasa Kalau Unity dalam UMNO Dan juga Dalam balisan Memang Satu kekuatan Yang tidak Beli nafikan Akan boleh Kita menang Beli an raya Dengan majoriti To that Very easy I think But we have To set up Disciplinary Election Committee For BN Not only UMNO It's not fair UMNO Selalu Karena Karena Disciplinary action Berkomponen parti Kenapa tidak Karena Kadang-kadang ada juga Komponen parti Yang Membiasi Yang main dua Kepala So I I would like Kalau Yang Bapak-bapak Set up BN Disciplinary Committee For this election Not only UMNO Kita bertanding Di simbol Barisan Nasional Bukan UMNO Barisan Nasional So it Bersetap Barisan Spirits So Tiada lagi Bercanggah Lain kali Nanti Duduk-bunduk Bilang UMNO Tidak Sukung PBS Tidak Sukung Apa Tidak Sukung So Bila Kita ada BN Disciplinary Committee Karena Hantar Di semua Daerah Saya rasa It will Settle It will Unite Barisan Nasional War Saya rasa Itu Lebih baik Ini Barisan Nasional BN Ini Kita Saya rasa Itu set up By Tuan Mahathir BN So Kalau kita Mau Jai Unity We Must Also Aswad Jawa Jawa Discuss BN Leaders Bebagian Kursi Harus Kita Selesaikan Dengan Awal Calon-calon Winnable Candidate Ini Bukan Saja Winnable Candidate They must Be loyalist Loyalist To BN It Shouldn't Be Winnable Candidate But Not Loyalist Nanti Dia Winnable Tapi Dia Tidak Loyalist Dia Lumpar So It Should Be Loyalist To BN Kalau Di UMNO Loyalist UMNO Should Be Loyalist Barisan Nasional Jangan Lumpar Sini Lumpar Sana Only For Monitary Gains And Positions Saya Tidak Beran Jari Jalur Nanti Saya Dipinam Kita Cuma Membantu Jalan Tidak Tidak Semisinya Kita Main Ball Biarpun Kita Bukan Strikers Tapi Even We Defender Pun Kita Satu Pasokan Yang Kalau Bukan Kita Defend Well How Could Dia Mereka 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 Defender 21 Walling Station Walling Walling Bidium Dila So Sekarang Pun Every Month I'm Going Down Kita Ada Program Juara Rakyat At The same Time Jom Masuk Kampung Jom Masuk Kampung Ini Saya Rasa More Mikro Kalau Juara Rakyat Dia Merugumi Banyak Orang But You Can't Really Approach The People In Nice Way Touch Their Heart But Jom Masuk Kampung Dia Tidak Banyak 300 100 Dib Orang Nanti You Can Really Meet The People I Think Sebenya Idea We Have Jom Masuk Kampung It's Idea Yang Started By Mila So Saya Rasa Ini Jom Masuk Kampung Bila Saya Start Nampak Bawa Orang Orang Kerasan Dusun Di Pinampang Ni Terus Suka Masuk Amno Dan Mereka Sudah Masuk KDM KDM Malaysia Dimana Saya Presiden Ini Satu NGO Dimana Saya Presiden Sebagai Ketua Bagian Saya Presiden KDM Malaysia Di Malaysia Rata Rubin Dia Juga Ketua Bagian Kitalah Dua Dua Ketua Bagian Amno Di Seluruh Malaysia Dan Muslim So Kita Ada KDM Malaysia Dimana Kita Akan Menyukung Barisan Nasional Untuk Pastikan Bahwa Semua KDM Orang KDM Bukan Sejah Di Sabah Di Kelang Di Johor Dimana Mana Karena Banyak Orang KDM Di Kelang Di Johor Banyak Saya Ada Program Bikin Kelang Dan Juga Johor Bantu Calon Barisan Nasional Di Kawasan Tersebut Musim Pilihan Raya Karena Saya Rasa Orang KDM Harus Menyukung Kuat Kepada Barisan Nasional Karena Barisan Nasional Saya Rasa Bully Bully Bantu Raya Yang Berbilang Kau Malaysia Sabah Memang Kita Saya Anggar Memang Barisan Nasional Tetap Menang Kita Menang Ketika Kita Mau Lalu Bully Kita Menang Habis Saya Rasa Kalu Bung Kalah Kita Kalah Di Kawasan Sina Saya Disini Disimpa Iulah Orang Sina Disala Harus Beri Peluang Sopera Sopera Yang Malum Anda Sopera Karena Kalau Kira Tinggu Ialah Satu Sopera Menteri Yang Rekonis Chinese As Malaysia Ada Satu Program Dia Pilih Dia Berang Ketua The Chinese As Malaysia Bila Mereka Berjuang Untuk Kasi Berikan Malaysia Seti Berikan Bila Ketua Si Sopera Melayasian Satu Malaysia Ketua Yang Mat Waw Mat Ketua 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 Berikan Ketua 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 Saya rasa ada perlainan sedikit, karena kita ada banyak perkahwinan berbeda antara bangsa. Jadi, kalau undi orang Cina di Sabah, saya rasa masih lagi ada keluar. Di Semenanjung, mungkin kurang perkahwinan. Itulah masalah sedikit, saya rasa. Tapi, saya rasa, wind of change is on BN side now. That is why you can see Anwar, this parado, moving from one town to another, making promises here and there. Kalau macam Datuk Najib, when he make promises, like the school aid to the school children under BRIM, I give them to the state of the opposition. Dia ada kasih. Nanti, kenapa pula orang tidak berjaya lagi? Biarpun kita tidak merintah di kawasan negeri tersebut, nanti kita beri bentuan. Inilah kekuatan barisan nasional yang kita tapati, kita berjanji. Yang Anwar berjanji ini cuma promises. Belum tahu dapat. Bila orang belum dapat jawatan, dia akan berjanji. Tapi, bila dia duduk jawatan, itu belum tahu. So, saya rasa orang-orang Malaysia harus berpikir secara positiflah untuk menyukung barisan nasional. Kalaupun kita tidak puas hati dengan calon itu, kita lupakan calon dan beri tepuan kepada barisan nasional. Kadang-kadang, some parties, they would not love the candidate. But, it shouldn't be that case. What we want is to give barisan nasional the mandate. And put aside, yang candidate punya problem itu, itu kasih undi juga sama barisan nasional. Lalu kita semua pikir, ini memang susah, kita mau menang. Kita harus menjadi lebih profesional apabila kita menang. That is why the BN is to report us to perform as soon as possible. So, mana-mana BN, ahli BN yang main sabotage, kita expel them. Better to expel them. So, then to have more benefits in BN. Pesanan saya lah ya, untuk memberi pemenangan kepada barisan nasional. Karena yang omar-omar Datuk Najib ini, orang yang begitu prihatin kepada rakyat keseruan. Bukan hanya rakyat bangsa Melayu, tapi rakyat keseruan. Bangsa Malaysia lah. Itulah slogan dia satu Malaysia. Belum pernah ada Perdana Menteri, memberikan bahwa, we are from Malaysia. So, Datuk Najib ini memang dia, biarpun dia pati amur. Tapi, he always think of Malaysia as his baseline. So, I think that he's a very modern leader. Biar Obama pun tertinggal kasih dia jumpa sama dia. Arab leader so-so. So, saya rasa pemimpin dunia pun nampak bahwa, Yang Mabam Datuk Najib ini pemimpinnya. Betul-betul ikhlas dan jujur dalam perjuangan dia. Dan Amerika pun sudah cakap bahwa, kalau masalah Islam ini, dia mau tanya Yang Mabam Datuk Najib. Ya, moderate Islam. Because kalau fanatic, apa bangsa atau religion? Kalau kita fanatic, memang dia tidak baik untuk bangsa atau negara itu. Bila kita do fanatic, kita must be moderate. We have to accept the existence of all races, all religions, of all cultures in the world. Because, kita ini manusia biasa sejalah. We are all beings. So, we need each other in order to make the world peaceful.